selamat menikmati 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 yang pertama yang pertama berkhutbah diatas mimbar selamat menikmati karena berkhutbah di mimbar atau berkhutbah di tempat yang tinggi itu lebih menyampaikan apa yang disampaikan nah disini didahulukan mimbar daripada tempat yang tinggi karena memang itibaan bin nabi nabi itu khutbahnya dimimbar bahkan dikatakan dalam riwayat itu karena mimbaruhu sallallahu alaihi wasallam salas duraj hayrat darajatillati tusam al mustaroh nabi apa mimbarnya nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga tingkatan untuk naik ke mimbarnya selain tempat duduknya mustahroh tempat duduknya dan disunahkan menaruh mimbar ini bukan sembarangan ya ada kesunahan sendiri disunahkan melatakan mimbar di sebelah kanan tempat orang apa tempat imam mengimami itu mehrob namanya lah mimbarnya itu ditaruh di sebelah kanan wahiyah jihatu jihatu yaminil musolli kalau di apa diukur dengan orang yang sholat berarti sebelah kanannya orang yang yang sholat kalau mimbar kan ngadep ke timur akhirnya kalau sebelah apa kanan akhirnya ini sebelah kanan berarti sebelah sini bukan maksudnya itu adalah sebelah kanan orang yang sholat sebelah kanan orang yang sholat seperti yang sudah apa umum di di tempat-tempat kita masing-masing itu sudah pas jadi mimbarnya ditaruh di sebelah kanan karena sama itu itibat dengan mimbarnya nabi yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua mengucapkan salam kepada orang ketika masuk wa'indal mimbar dan kepada orang yang di dekat mimbar kobla su'udeh sebelum naik berkhutbah ini menggambarkan bahwasannya imam itu datangnya pres mau khutbah atau kalau kalau gak pres itu biasanya ada tempat khusus kalau disini gak ada kalau kita apa misalnya kepasuruhan ada masih toha itu itu ada tempat khusus untuk orang yang mau berkhutbah samping ini jadi disitu imamnya jadi nanti kalau sudah mau khutbah baru keluar nah itu bisa mempraktekan ini salamnya kalau diperhatikan disini nanti salamnya ada tiga kali kalau yang kita perhatikan di khutbah-khutbah kan cuma sekali dok ketika setelah bilal itu baru ngadap kehadirin baru salam kesenangan disini ada tiga yang pertama ketiga masuk khutbah ketika masuk itu sunnah salam salam kesiap disitu salam alal hadirin fihi ala adatidakhilin ya salam kepada hadirin sebagaimana kebiasaan ketika orang yang baru ketemu ini memang baru dateng kan khutbahnya jadi salam pertama itu ketika masuk yang kedua wa indal mimbar yang kedua ketika kepada orang yang dimimbar siapa ya bilal itu atau kalau di ibaro yang lain bukan kepada orang apa kepada bilal bukan salam alal ladhi indahu ay salam almufa rokok sebagian ibaro memang alal mimbar ay kepada orang yang apa dimimbar disitu yaitu orang yang mengasihkan tongkat itu biasanya ini gambaran ini gambaran yang ada di kitab dulu kalau yang di keseharian kita itu di kebiasaan kita ada bilalnya kalau yang digambarkan disini gak ada bilalnya soalnya ya memang disiapkan sudah tongkatnya di dalam di tempatnya khotibnya salam yang kedua kan ini pertama ketika bertemu masuk misalnya ini ini ada tempat khusus jadi keluar menghadap kehadirin langsung salam assalamualaikum salamnya gak dikeraskan yang ada di depan disini di sop pertama kemudian berbalik arah menghadap kiblat untuk naik ke mimbar jadi keluar di depannya mimbar menghadap kehadirin salam balik menghadap ke kiblat mau naik ke mimbar dan ketika balik gini mengucapkan salam lagi salam yang kedua yaitu namanya apa wa indal mimbar ketika dimimbar bukan man indal mimbar bukan memang seben ibaro man indal mimbar tapi yang disini indal mimbar berarti salam ketika dimimbar koblasuude sebelum naik itu salam apa berarti salam perpisahan namanya salam ma'ala ladhi indahu salam al-mufaroko kan setelah kebetuk salam ketika pulang juga salam koblasuudeh sebelum naik berarti disini ya apa bagi si khotib tadi itu yang datangnya terlambat sholat takhiyat al-disi apa bagaimana kan ketika masuk masjid kan disunahkan takhiyat al-masjid setiap ini setiap masuk ke masjid sunah takhiyat al-masjid nah ini imam si khotibnya tadi itu datangnya pas-pasan wiskatib khotbah apakah disunahkan takhiyat al-masjid ketika memang dia tujuannya ke mimbar ketika tujuannya memang ke mimbar mau khotbah ya gak usah sholat sunah diisik kesokan tidak disunahkan takhiyat ketika masuknya kalau memang dia tidak bertujuan langsung ke mimbar ya sholat sunah takhiyat al-masjid dulu seperti yang terjadi yang setiap hari kita itu toko indisi iya bukan toko indisi indisi aslinya karena memang orang-orangnya datangnya telat jadi singkotip toko indisi sama ini sebagaimana ketika orang yang masuk ke masjidil haram orang yang masuk ke masjidil haram itu tidak ada kesunahan takhiyat al-masjid padahal masjidil haram itu adalah abdul masjid tapi gak disunahkan takhiyat al-masjid apa towaf karena ada yang lebih disibukkan daripada takhiyat al-masjid yaitu towaf mengelilingi ka'bah mengelilingi ka'bah sama seperti ini karena ada yang lebih disibukkan yaitu berkhutbah maka takhiyat al-masjidnya tidak disunah tidak disunahkan juga bisa difahami sebagaimana tadi setelah menghadap itu salam ketika berbalik langsung salam ketika berbalik arah langsung salam disitu berarti nanti disunahkan orang yang tidak bertemu walaupun berpaling arah itu disunahkan salam lagi disunahkan salam lagi seperti yang ketiga ini yang ketiga yang ketiga yang ketiga kesunahan bagi si khotib menghadap kepada orang-orang yang sholat orang-orang yang menghadiri sholat jumat setelah naik mimbarnya setelah naik mimbarnya apa yang dilakukan menghadap kehadirin kemusolin wa yusallima aleihim bersalam lagi ini salam yang ketiga laposalam maneng misalnya ada pertanyaan seperti itu laposalam lagi ya ini kesunahannya kan dia sudah berbalik arah ibarat sudah meninggalkan daripada hadirinnya makanya dikatakan oleh imam bujeromi diambil daripada kesunahan seperti ini orang yang berpisah dengan orang yang lain kemudian kembali lagi sunnah salam disunahkan bersalam sekalipun sangat pendek masafahnya dari bawah mimbar sampai naik ke mimbar baru menghadap ke kehadirin lagi sudah disunahkan salam salam lagi tapi ada yang mengomentari itu itu terkhususkan bagi si khotip ya salam seperti itu dikhususkan bagi si khotip kalau seperti ini misalnya saya langsung hadap ke gibrat langsung kembali lagi menghadap ke kehadirin tidak sunnah salam karena dianggap satu tempat makanya ada yang mengatakan seperti itu walakhasil ada perbedaan yang keempat kesunahannya duduk ketika adhan jadi marisalam itu kan adhan bilalnya biasanya adhan kemudian si khotip duduk mendengarkan adhan itu sunnah misalnya ngaduk terus juga pokok makanya disitu ayat diantara sebabnya apa hikmahnya ada duduk karena habis naik ke apa kesel jadi duduk dulu duduk dulu sambil menunggu adhan kesunahan yang kelima bersegera kepada khutbah setelah selesainya adhan jadi setelah adhan doa setelah adhan kemudian doa kepada orang tua sudah langsung bergegas untuk berkhutbah itu kesunahannya ada sebagian apa sebagian teman seperti itu yang ke enam ayurati disunahkan tertib diantara rukun-rukun khutbah yang ketujuh antakunal khutbah itu baliho khutbahnya baliho apa ya keras mafhumah khutbahnya bisa difaham kosiroh pendek kita bahas satu persatu baliho maksudnya apa dimaksimalnya kevasihan atau kalau baliho itu bisa dikatakan ahli balaho sudah maksudnya ahli balaho itu apa bisa menempatkan pembahasan itu namanya balaho kalau balaho dalam siir itu bisa melihat orang itu sudah bisa mengucapkan siirnya orang ini perangainya bagus jadi yang diucapkan itu pujian-pujian tapi kalau orang yang dilihat itu buruk perangainya yang keluar itu otomatis langsung cacian-cacian itu namanya berarti alibalaho dia nah disini maksudnya baliho juga seperti itu dalam ibaru yang lain maknanya seperti itu jadi bisa menyampaikan sesuai dengan keadaan oh ini apa yang perlu disampaikan ini orang-orang ini kurang faham di dalam babudu untuk makfumah nanti itu baliho kiyoh hoyah fasoha warosona tusabki atau sabaki tenang di dalam melontarkan namanya sudah alibalaho wajazelatul lafat bagus di dalam melafatkan kenapa kok semua itu disunahkan karena lebih mengenah di dalam hati lebih mengenah dalam hati kemudian mafhumah mafhumah difahami kenapa kok disunahkan difahami penyampaian tidak bisa difaham itu tidak akan memberi kemanfaatan kepada manusia kalau mau manfaat tidak bisa difaham apa yang disampaikan makanya imam ali karamallah ajwa beliau mengatakan seperti ini berbicara kepada manusia itu dengan apa yang mereka fahami apakah kalian ingin apa Allah itu didustakan kalau ngomongnya tidak difahami geremeng misalnya ini kan tidak faham akhirnya nanti bisa-bisa apa yang disampaikan kurung-kurung ini koyok-koyok na'udzubillah sampai memusyrikan orangnya yang mendengar misalnya sehingga Allah didustakan atau Nabi didustakan nah ini karena sebabnya tidak difaham apa yang disampaikan yang global-global saja kalau menyampaikan yang penting-penting kosiroh pendek pendek maksudnya pendek ya apa ini binis baila shola pendek itu diukur dengan sholatnya tapi sholatnya jangan seperti orang-orang itu baca ini alam nasroh bukan seperti itu yang disunahkan sholatnya ya baca surat jumat atau minimal yang baca sabihis dan al-hoshiyah ukuran itu berapa biasanya sholat kalau baca surat-surat itu nah itu khutbahnya dikurangi daripada sholat tersebut lebih pendek daripada sholatnya nah kalau pendek daripada yang ada-ada itu tampak wiluk namanya sholat telung menit adang khutbah berarti orang menit nah gak hirukun dok akhirnya wakol al-imam adru'i imam adru'i menyebutkan apa kalau sudah diukur dengan sholat berarti bukan pendek kalau sudah seperti itu berarti berbeda dengan perbedaan keadaan oh ini keadaannya mendukung agak panjang berarti agak panjang itu menurut imam adru'i ini daripada 7 kesunahan daripada 20 kesunahan yang dikhususkan bagi si khotip dan si imam masih ada banyak sampai 20 kita bahas satu persatu nanti di pertemuan selambutnya insyaallah mungkin ada tambahan daruguru kita usad hadiah atau mungkin ada yang dibahas silahkan selamat